Hai jadi ini mirip padang pasir nih saya juga bingung nih mau kemana ini itu ada rumah penduduk ada di sana tuh itu terjebit di atas tebing gunung itu ya Halo sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ini dari sumber laksab ya kita akan menuju ke sana kelihatannya ada rumah di sana baik sahabat kita langsung telusuri saja ini kebetulan dari sumber langsep atau ada ala desa jugosari ya kita ingin melihat tadi ada informasi saya tanya-tanya itu ada rumah di atas sisi tepin gunung di sana itu ya kita coba telusuri itu lewat mana jalurnya sementara jalannya seperti ini habis banjir kemarin ya besarnya Coba kita tanya dulu sumber langsap Oh pintu masuk oke oke itu ya tak cobi terlihat pergi ya matang dulu jadi kita bertanya singkat aja sahabat ya kita terusuri jalan ini yang sudah tidak menggunakan hot ini jalan pasir ini jalan pasir jadi langsung di sisi teping dari gunung ya saya lupa gunungnya apa ini udah tindak nanya ya tapi jalur ini katanya disana ini ada rumah penduduk ya yang disana enggak tahu ada berapa keluarga ada disana kita coba telusuri jalur ini jadi wes ngawur jalannya yang penting ada jalan kita lewat saja ini masuk ke hutan ya memang ini di gunung ya ini di seberangnya dari tanggul sumber langsep yang kemarin banjir itu ya rusak ya sehingga tanggulnya rusak ini kita terus ini jadi ini posisinya sepertinya kalau dilihat dari sumber langsep seperti di tengah jadi gunungnya gunung kecil terlihat itu dari seberang oke ternyata di atas itu ada mobil juga ya itu kan tadi akan lewat tanggul sumber langsep itu kita turun ke sini katanya disini banyak rumah penduduk Nah itu sudah ada Oh ternyata banyak rumah penduduk di sini loh ada tokonya juga Wow lumayan ya Oke kita terus kita telusuri saja kita keliling-keliling ini desa sumber langsep ini ya kita keliling-keliling nah ini ada jalan tikungan double ya kita ke mana nih ya coba aja disini aja Oke kita ke kiri kita putar-putar desa ini ya sampai kira-kira berapa jumlah penduduknya disini ya yang jelas enggak sampai seribu ya karena memang ini di tepian gunungnya di atlet gunung kecil itu ya sementara cara lewatnya ya lewat jalur lahar sumeru itu nah ini rumahnya bagus-bagus tuh nah sebelah kanan tuh bagus Oh jangan-jangan rumahnya rumahnya kepala tersun ya Oke kita telusuri terus saja dan terlihat karena ini memang siang hari ya mungkin cuaca juga kebetulan panas ya jadi penduduknya kelihatannya pada istirahat semuanya jadi saya ini bingung mau nanya ini enggak ada orang rumahnya tutup semua istirahat ya panas sini lagi ini kan rata-rata jalannya pasir ya pasir Oh ini adalah evakuasi Oke terus kita sampai ke pinggir-pinggir gunung nih ini dimana ini jalurnya ini kita yang penting lewat saja nggak tahu ini jalannya kemana ini ngikut-ngikut hati saja mana belok nah ini nah ini adanya kesasar saya kemana ini Wow kok ada pengajian haduh balik lagi-lagi balik nih udah buntu ini balik hehehe ya inilah orang kalau nggak tahu jalan seperti saya ini asal dilewati saja sudah ini lewat sini saja sudah tadi ada pengajian ini lewat sini nggak tahu kemana ini tar aduh terus saja ini nggak ada kejalan mabutu sudah ini kemana ini mulululu lulu 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 ini kemana nih ayo Kemana ini kanan kiri kanan saja Siapa tahu ada ininya ya atau kiri kiri-kiri aja ada rumah penduduk ini Hai iri kita ke kiri saja nih nah ini kita ikutis jadi jalan ini kemanaan ini jalan ini lulu lulu buntu waduh buntu lagi loh kemana ini waduh Oh balik sini aja Oke ini ada masjid kecil ya ada masjidnya Oke terus kita ke sana ini nggak tahu kemana ini ngikutin yang penting ada jalan kita lewati kelihatannya rumahnya sudah habis sahabat ini sudah di pinggir nih pinggir jalan nggak tahu pulangnya nanti gimana saya nih nggak tahu nih ini kandang kambing loh ada kandang kambing terus kemana ini Oke kesana aja coba ikut aja jalan ini nah ini ada perempatan bingung saya Oh itu ada orang itu Oh tanya dulu tanya ya harus sering bertanya biar tidak sesak jalan Oke kita tunggu dulu nanti ronok nanti ronok nanti ronok nanti lambang kane omah mana nggurung-ngurung bisa tapi lewat Oh apa anu ngelewati kali nggurung-ngurung ya gunung-ngurung ya gunung-ngurung jenis gunung ketuk Oh ya ternyata kita mau ke Gunung Petok nah disana ini tomat jalannya seperti ini pasir nggak ada jalan asfal kalau seperti ini Oh seperti padang pasir waduh belak sini Oh itu tanggul ini tanggul ini sebelah kiri ini berarti kita muteri tanggul kita lihat tanggulnya nanti Oh ya 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 disana ada rumah penduduk berarti ini tepian dari Gunung Petok tadi ya waduh ini panas di sini sahabat ya ini jam satu siang ini ini lewat di pasir-pasir kayak di padang pasir saja nih lho 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 kok kayak begini nih lho 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 waduh Oke nekat aja sudah itu kelihatan itu sejauh sekali ke mata memandang ada rumah di sana itu Oke kita terobos aja kira-kira bisa enggak kita ngubengi kok ngubengi apa moyo mengitari dari tanggul yang panjang lebar itu tadi ya itu tanggulnya sumber langsep Oke awas Ancelok oke kita terus saja ini karena ini sudah masuk di pasir ya pasir bisa tenggelam ini ke dalam ini Oke sahabat dan kita memutar ini kita lihat tuh yaitu tanggulnya yang tadi kita petari itu ada itu tanggul pembatas ya dari teping gunung gunung itu deh jadi sangat panjang sekali itu Oke kita muter lagi melihat kondisi dari gunung yang satunya Nah kita muter itu Nah itu ada rumah penduduk itu coba kita cek dulu ya tapi lewat disini harus hati-hati ini ini pasir semuanya asli pasir ini enggak ada batu-batu untuk menahan ban motor ini enggak berani lewat saya takutnya ambles itu jadi itu ada rumah berapa itu ya Nah nanti kita hitung batu-batu-batu-batu-batu-batu-batu selamat menikmati wah, gak bisa ngepromis ambles pasirnya itu satu itu mungkin dua keluarga satu, dua, tiga keluarga oke, yang ini satu, dua, tiga, empat empat keluarga gulung petong jalannya gak ini nah lah skyseize kejebak di kayak gurun pasir wah, merah liat oke, oke, oke kita balik kita kejebak ini gak bisa lewat oke yang jelas itu rumah di atas bukit oke, terima kasih oke 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 oke